selamat datang kembali di channel channel disini sudah saya pegang atau sudah saya siapkan sensor lampu otomatis ya jadi disini sudah saya rangkaikan di PCB seperti ini nah sebelum saya praktekkan cara untuk pembuatannya sensor seperti ini saya akan jelaskan dulu fungsi-fungsi dari sensor ini ya nah sensor ini saya tidak menggunakan relay untuk pembuatannya saya hanya menggunakan komponen yang sederhana saja contohnya seperti LDR transistor dan dan juga resistor ya jadi disini saya tidak menggunakan relay Oke jadi fungsinya sensor lampu otomatis ini yaitu ketika kita gabungkan di anggap saja ini lampu teras ya lampu teras maka lampu ini akan mati ketika siang hari karena sensor ini terkena sinar ya Nah jadi disini sudah saya gunakan untuk lampu Pilip 20W ya 20W saya gabungkan di sensor ini Nah jadi kerjanya seperti ini silahkan teman-teman lihat dulu namun sebelumnya yang belum subscribe silahkan di subscribe dikomen di link dan share ya Oke saya tanda kan dulu ya Nah lampu ini menyala ketika sensor ini keadaan gelap atau anggap saja ini malam hari ya tapi kalau sensor ini terkena sinar contohnya seperti matahari anggap saja ini flash HP ini adalah matahari ya ketika ketika sensor ini terkenal cahaya tidak maka lampunya akan mati nah seperti ini disini saya menggunakan lampu senter dari HP ya jadi seperti ini ketika sensor ini keadaan terang maka akan mati tapi kalau keadaan gelap akan menyala Oke saya matikan dulu ya Nah sekarang akan saya buatkan tutorialnya untuk membuat sensor seperti ini ya tapi disini saya tidak akan menggunakan sebuah PCB seperti ini mungkin teman-temanku semuanya masih bingung ya ketika kita merangkai di PCB seperti ini nah disini saya akan merangkai tanpa PCB ya Oke sekarang saya rangkaikan dulu Nah disini sudah saya siapkan untuk bahannya bahan yang pertama yaitu adalah triak BT136 atau transistor ya kita gunakan satu saja nah lalu yang bahan kedua yaitu adalah sebuah LDR bisa kecil bisa besar ya ini LDR biasanya ada dua ukuran yang kecil dan yang besar nah disini saya menggunakan yang kecil untuk LDR nya seperti ini dan bahan yang ketiga atau yang terakhir yaitu adalah sebuah resistor nah resistor ini ukurannya 390 kilo ohm kita menggunakannya satu saja sudah cukup sudah sudah cukup ya ini kita gunakan satu saja disini kita gunakan resistornya satu saja dengan ukuran 390k atau kilo ohm ya Nah jadi untuk menentukan sebuah ukuran dari resistor ini bisa kita lihat dari dari warna-warna yang sudah disini karena setiap warna itu berbeda warna berbeda juga dengan ukurannya ya Oke sekarang kita rangkai untuk sensor lampu automatis tanpa PCB ya selamat menikmati ya selamat menikmati 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 Kita sambung di tengah-tengah sini ya, atau kaki dua. Nah, sekarang kita coba untuk menyalakan sensor otomatis ini ya. Ini posisinya terkena sinar lampu di atas ya. Sekarang saya tancapkan dulu. Tapi ini jangan sampai dipegang ya, ini adalah tegangan tinggi dari arus AC. Jangan dipegang. Sekarang saya tancapkan dulu. Lampunya mati ya. Lampunya mati karena sensor ini terkena sinar lampu dari atas. Sekarang saya tutup. Oke, jadi seperti itu ya cara kerja dari sensor ini. Sekarang saya coba dulu, atau saya lepas dulu. Nah, begitulah tutorialnya cara membuat sensor lampu otomatis yang sederhana. Jangan lupa untuk yang belum subscribe, di-subscribe, di-comment, di-share. Dan sekian dulu untuk tutorial kali ini. Kita sambung lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!